Anak kalau udah besar cuma tahunya pacaran, main, bukannya ngambil tanggung jawab bantu orang tua, bikin malu. Kalau dibilangin kamu masih kecil, gak terima. Anak kalau sudah mau dianggap dewasa, harus bantu orang tua. Jangan udah lulus kuliah, bukannya kerja, malah main game, tidur larut malam, bangun siang. Harusnya bantu orang tua, bukan bebanin orang tua. Ini yang sudah pengen nikah, yang pengen nikah angkat tangan. Hanya yang sudah dewasa yang boleh nikah. Katakan amin. Anda kalau mau nikah tuh harus sudah bisa ngurus orang lain. Harus sudah bisa punya tanggung jawab mengurus orang lain. Oh enggak dong bueni, kita kalau nikah urus diri sendiri. Saya cuci WC saya, suami saya cuci WC suami saya sendiri. Lu pikir kawin gampang, pecah lu kapal, gue bilangin. Bersi nama Tuhan, shalom. Saya ingin menyapa cemat yang saat ini mengikuti ibadah secara streaming live online. Tuhan memberkati Anda juga. Hari ini saya akan khotbah tentang belajar menjadi dewasa. 1 Korintus 3, ayat yang pertama dan kedua kita baca sama-sama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat kedua, susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kita nih harus belajar bertumbuh jadi dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan mau jadi bayi rohani terus. Ukuran kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari berapa lama dia jadi orang Kristen. Bisa jadi dari bayi, dia sudah jadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen. Tapi dia tidak dewasa dalam Tuhan. Banyak orang bahkan yang mungkin sudah menjadi pemimpin di gereja. Sudah melayani, tapi tidak dewasa. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Anak-anak yang terus diberi susu dari bayi sampai usia balita itu biasanya tidak suka makan makanan keras. Staff saya punya anak yang baru berusia 7 tahun. Waktu dia masih kecil, dia tinggal sama omanya. Dan selama 5 tahun sama omanya, itu dikasihnya susu terus. Minum susu kencang. Satu bulan bisa sampai 2 juta beli susu. Apa yang terjadi ketika mulai ikut mamahnya? Mamahnya bingung. Budget susu sebulan 2 juta lumayan ya ibu-ibu. Buat yang kaya raya ya enggak masalah. Tapi buat mereka yang sederhana ya, middle class cukup berat. Akhirnya anaknya mulai dipaksa makan. Apa yang terjadi? Enggak suka makan makanan keras. Kalau dikasih ayam malas munyah. Makan ikan juga malas. Nasi enggak suka. Maunya susu dan susu dan susu. Kencang minum susunya. Nah, anak-anak yang udah biasa minum susu sampai besar itu enggak suka makanan keras. Sehingga pertumbuhan anak ini terganggu. Dia rentan terhadap penyakit. Suka sakit-sakitan. Jadi staff saya ini suka izin karena anaknya sakit gitu ya. Dan apa yang menyebabkan karena ternyata asupan gizi yang kurang. Dan dia gampang terpapar penyakit karena dititipkan di calker. Sama halnya dengan orang-orang Kristen yang enggak suka makanan keras. Sukanya susu-susu kotbah yang lucu-lucu. Kalau dikotbahin yang keras dikit, tersinggung sakit hati. Makanya banyak orang yang komen enggak suka sama saya karena kotbahnya keras. Tapi masalahnya kalau Anda enggak suka makanan keras, Anda enggak bisa bertumbuh jadi dewasa. Mungkin jadi besar seperti anak-anak ini. Tapi rentan sama dosa dan gampang dipengaruhi sama godaan dunia. Mari belajar bertumbuh dewasa. Ada tiga tanda kedewasaan. Dan kita akan belajar bagaimana menjadi dewasa. Yang pertama, tanda kedewasaan itu bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Katakan sama-sama, bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Ibrani 13, ayat yang ke-17 kita baca. 321, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan kelukesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Seorang pemimpin haruslah seseorang yang sudah dewasa rohani. Kenapa? Karena dia harus bisa bertanggung jawab atas hidup orang banyak. Salah satu kriteria seorang pemimpin yang dewasa adalah dia bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Orang yang suka menyalahkan orang lain, victim mentality, gak bisa jadi pemimpin. Karena ketika bawahan saya bikin salah, saya yang maju menghadapinya. Saya yang melindungi bawahan saya dan berkata maaf, saya yang salah. Berkali-kali ketika ada jemaat yang marah sama salah satu leader di Iji. Terus mencecar, terus menyalahkan. Dan staff saya keras, gak mau minta maaf. Saya yang minta maaf. Saya bilang maaf, mungkin saya gagal mengajar bawahan saya. Saya yang minta maaf atas kesalahan staff saya. Seorang pemimpin yang baik harus berani bertanggung jawab atas hidup orang banyak. Berdiri buat bawahannya, bukannya nyodorin bawahannya untuk melindungi dia. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Nah kalau Anda mau belajar jadi dewasa, orang yang dewasa bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Untuk belajar jadi dewasa, kita harus keluar dari fokus kepentingan diri sendiri. Katakan saya tidak boleh fokus pada diri sendiri. 3, 2, 1. Kalau Anda mau belajar dewasa, Anda tidak bisa fokusnya sama kepentinganmu saja. Tidak bisa fokusmu mencari keuntungan pribadi, tidak bisa. Orang kalau mau belajar bertanggung jawab atas orang lain, mesti mikirin orang lain. Ada orang lain di hatinya, lebih dari dirinya sendiri. Filipi 2, 4 berkata, Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang tua tidak akan jadi dewasa kalau tidak mau ngurus anak. Tapi seorang mama menjadi dewasa ketika dia menyingkirkan kepentingannya sendiri. Badannya tidak diurus, dia cuma ngurus anak. Dia mengorbankan dirinya. Seorang ayah bekerja keras, mengorbankan kepentingan sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Baru bisa jadi dewasa. Orang yang kalau nikah tidak mau punya anak, ya bagaimana mau belajar dewasa? Tidak mau belajar bertanggung jawab atas hidup orang lain. Hanya orang dewasa yang bisa mengurus orang lain. Filipi 2, ayat 19. Kita belajar dari Rasul Paulus. Kita baca ayat 19 sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwamu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini ciri orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu dikatakan gini. Begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sementara gak ada yang seperti dia. Yang lain itu mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Orang gak akan bisa jadi dewasa. Kalau mikirnya saya, saya, saya. Gak mikirin orang lain. Pergumulan yang tersulit dalam pelayanan saya adalah menemukan orang yang sehati dan sepikir. Yang kalau saya tuh mau pergi. Bisa saya titipin gitu loh. Bisa mengerjakan yang harus dikerjakan seperti seolah-olah itu saya. Paham ya? Nah, jadi seperti gini. Satu kali staff saya sakit. Saya ini lagi di luar waktu itu. Lalu saya bilang begini sama tim Jakarta. Saya sebut salah satu staff. Saya sebut namanya. Kenapa selalu dia? Karena saya lihat dia yang paling perhatian. Tolong urus ya. Tolong bawa ke rumah sakit. Tolong urus baik-baik. Anak-anak saya ini dan staff-staff saya sudah tahu mamah tuh standarnya seperti apa kalau ngurus orang. Kalau memperlakukan tamu tuh standarnya seperti apa. Mereka paham sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ketika saya pulang dan saya ke rumah sakit mengunjungi staff saya ini. Apa yang terjadi? Rumah sakitnya jelek banget. Gak terurus. Staff saya hampir mati. Saya nangis. Saya sedih. Saya marah. Saya bilang kalian ini gak punya kasih. Kenapa kalian perlakukan dia seperti ini? Kenapa kalian gak bisa melihat dia seperti dirimu sendiri? Yang nganterin ke rumah sakit aja ngoceh-ngoceh. Aduh. Udah mau pulang belum nih? Digigitin nyamuk nih. Bayangin. Saya marah. Tiba-tiba anak saya bilang gini. Anak asuh saya. Maaf mama. Kami sebenarnya sudah tahu standarnya mama. Maaf. Kalau gak seperti yang mama mau. Udah tahu. Kalau saya pasti pilih rumah sakit yang bagus. Kita tuh gak pelit. Urus yang baik. Hampir mati orang. Rumah sakit itu terlalu keterlaluan. Saya gak sebut namanya. Setahu saya itu salah diagnosa. Salah dikasih obat. Ginjalnya harus dicuci. Kamu bayangkan. Hampir lewat itu setahu saya. Saya nangis. Dan saya kecewa sama tim saya. Jujur sampai hari ini. Saya belum ketemu orang yang bisa ngurus yayasan seperti saya. Bisa peduli sama anak-anak seperti saya. Bisa sayang sama mereka seperti saya itu belum nemu. Makanya mudah-mudahan Tuhan kasih saya umur panjang. Amin. Sampai-sampai saya tuh kadang-kadang mikir gini. Cari orang yang mengerjakan pelayanan untuk kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan pribadi. Itu sulit. Anda perlu punya hati. Aku lakukan ini tuh untuk Tuhan. Jadi aku lakukan yang terbaik. Yesus berkata barang siapa menyambut seorang anak. Demi namaku dia menyambut aku. Anda pikir ya. Orang bilang gini sama saya. Itu anak-anak pedalaman bukan anak kamu. Ngapain kamu urusin? Itu anak orang miskin. Bukan anak kamu. Ngapain kamu sekolahin? Ngapain kamu berjuang buat hidup orang lain? Orang kalau bisa masih mikir gitu berarti gak mikir kepentingan Kristus. Orang kalau dewasa itu mikirin orang lain. Gak mikir diri sendiri. Contoh. Hanya kakak yang sudah dewasa yang bisa bantu ngurus adik-adiknya. Setuju? Coba kakaknya sudah gede tapi masih kayak anak kecil gitu. Anda berani tinggalin anak-anak di rumah yang kecil? Aduh. Bisa mati kecekok sendok. Filipi 2 ayat 22 tadi dikatakan Timotius itu kesetiaannya telah teruji bahwa ia telah menolong Resul Paulus dalam pelayanan Injil. Sama seperti anak menolong bapaknya. Anak yang sudah dewasa. Yang bisa mengambil bagian dalam tanggung jawab orang tuanya. Yang mengerti katakan amin. Contoh. Gak usah susah-susah lah. Anak-anak yang baru besir. Kalau mereka udah mulai dewasa nih. Anda bisa lihat. Mereka mau ambil bagian dalam tanggung jawab ngurus rumah. Contoh. Bantu mama cuci piring. Bantu di dapur. Bantu sapu nyepel. Kalau tahu gak punya pembantu di rumah. Dia gak ongkak-ongkak kaki. Dia bantuin mamanya. Mandiin adiknya. Paling minim gini. Rapiin kamar sendiri deh. Saya ketemu. Anak umur udah 20. Nyuci baju sendiri aja gak mau. Anak gadis. Maaf. Pakaian dalam aja masih mamanya yang cuciin. Umur 20an. Bantunya pun gak mau. Alasannya sibuk. Mamanya juga sibuk. Masak gak mau. Beresin rumah gak mau. Jujur ya. Saya paling gak betah ke rumah orang yang berantakan. Saya kasihan sama mamanya. Gak punya pembantu mamanya sendirian. Yang bersihin nyapu. Ngepel. Nyuci. Setrika. Masak. Anak cewek gede-gede. Gak ada satupun yang mau bantu. Anak saya dari kecil umur 8 tahun. Ikut saya pelayanan kemanapun. Chloe Zoe bantu mama jemur baju. Chloe bantu saya setrika. Sekarang anak saya. Luar biasa. Dia lihat pembantu sibuk masak. Dia setrika sendiri. Anak kalau udah besar cuma tahunya pacaran. Main. Bukannya ngambil tanggung jawab bantu orang tua. Bikin malu. Kalau dibilangin kamu masih kecil gak terima. Anak kalau sudah mau dianggap dewasa. Harus bantu orang tua. Jangan. Udah lulus kuliah. Bukannya kerja. Malah main game. Tidur larut malam. Bangun siang. Harusnya bantu orang tua. Bukan bebanin orang tua. Anak umur 20an tahun. Udah lulus kuliah. Kalau masih gak kerja. Jangan dikasih makan. Karena firman Tuhan berkata. Orang yang tidak mau bekerja. Jangan makan. Anak-anak yang kalau sudah mulai beranjak dewasa. Kalau mau dianggap dewasa sama orang tua. Harus bisa ngurus diri sendiri. Bu Heni banyak anak muda bilang gini. Kak Heni. Orang tua saya toksik. Banyak ngatur. Saya gak cocok deket sama orang tua saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya jawab sederhana. Mandirilah. Pindahlah. Ongkosi dirimu sendiri. Kasih duit orang tuamu. Orang tua itu kalau dikasih uang sama anak. Biarpun sedikit seneng. Saya kasih tau. Pasti diam dia. Cobain aja. Ini yang sudah pengen nikah. Yang pengen nikah angkat tangan. Hanya yang sudah dewasa. Yang boleh nikah. Katakan amin. Anda kalau mau nikah tuh harus sudah bisa ngurus orang lain. Harus sudah bisa punya tanggung jawab mengurus orang lain. Oh enggak dong Bu Heni. Kita kalau nikah urus diri sendiri. Saya cuci WC saya. Suami saya cuci WC suami saya sendiri. Lu pikir kawin gampang. Pecah lu kapal. Gua bilangin. Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkan itu di ladang. Baru kemudian dirikan rumahmu. Dua mau kawin kok minta mama. Pestain saya ya ma yang megah-megah. Apa-apa minta papa. Kalau kamu dewasa. Kamu ambil tanggung jawab untuk dirimu sendiri. Nabung buat kawinanmu. Jangan yang megah-megah buat apa. Saya kasih tau. Orang makan happy-happy satu hari. Habis itu kamu hidupin seumur hidup. Yang harus dipersiapkan itu pernikahan. Bukan pestanya. Jadi cenderilah satu malam. Forget it. Habis itu lu jadi inem selamanya. Tanda kedewasaan bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Untuk belajar menjadi dewasa kita harus keluar dari fokus kepentingan diri sendiri. Katakan amin. Yang kedua. Tanda kedewasaan adalah menghidupi firman. Katakan sama-sama yuk. Menghidupi. Orang yang dewasa dalam iman. Hidupnya terbukti. Telah menjadi teladan. Menghidupi firman. Lukas 6 ayat 39. Yesus berkata gini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang kalau mau jadi pengajar harus dewasa. Pengajar itu bukan cuma knowledge. Tahu firman banyak. Akhirnya jadi farisi menghakimi. Orang itu kalau mau mengajar firman Tuhan harus bisa menghidupi firman. Apa yang Anda mau ajarkan kalau Anda enggak hidupi? Orang buta menuntun orang buta kata Tuhan Yesus. Kita enggak bisa mengajar firman kalau kita enggak pernah melakukan. Anak muda selalu bilang gini. Enggak suka kalau dibilang anak kecil tahu apa gitu ya kan? Nah firman Tuhan mengajar anak muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Anak-anak muda katakan amen. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Orang yang dewasa dalam iman. Hidupnya menjadi teladan dalam menghidupi firman di rumah maupun di luar rumah. Dan mampu mengurus keluarganya sendiri. 1 Timotius 3, kita lihat ada yang kedua. Sama-sama baca. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, bukan sepuluh. Dapat menahan diri. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah. Melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5 Jikalau seorang tidak tahu mengepalahi keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah. 6 Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. 7 Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Orang yang dewasa dalam iman terbukti menghidupi firman di dalam rumah dan di luar rumah. Katakan amin. Banyak orang cuma jago kandang. Atau jago di panggung aja. Tapi kalau anda dewasa, hidupmu jadi teladan di rumah maupun di luar rumah. Hanya orang yang dewasa yang bisa dipercaya. Katakan amin. Kita gak mungkin mempercayakan sesuatu yang besar kepada anak kecil. Anda berani titip kunci rumah atau kunci mobil sama anakmu yang di sekolah minggu? Simpen ya anak, jangan hilang. Kunci berangkas mama, simpen ya, jangan hilang. Berani? Berani? Orang yang belum dewasa gak bisa dipercaya. Nah, orang yang mau dipercaya Tuhan dalam pelayanan. Dalam bisnis, usaha, anda pengen dipercaya Tuhan. Anda harus bisa dipercaya Tuhan. Makanya dalam pelayanan tuh kita gak boleh ngangkat leader dari orang yang baru bertobat. Karena udah pasti mereka belum dewasa. Nah, tanda kedewasaan adalah menghidupi firman. Nah, untuk belajar menjadi dewasa, gak ada lain. Anda harus belajar menghidupi firman yang anda baca. Karena ketika anda menjadi seorang pemimpin, anda harus mengajarkan apa yang anda lakukan. Banyak kali, pemimpin-pemimpin rohani menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena mereka cuma bisa mengajarkan tapi tidak melakukan. Mereka tidak menghidupi apa yang mereka imani. They don't walk the talk. Sehingga apa yang terjadi di gereja, orang keluar masuk. Kalau anda mau dewasa, anda harus ngerti firman dan menghidupi firman. Gue gak peduli seberapa banyak lu tahu. Gue peduli seberapa banyak lu lakukan. Biarpun cuma sedikit. Gak usah aneh-aneh deh. Matius 7-12 deh. Hafalin tuh luar kepala. Masukin di hati. Telun dan lakukan. Perbuatlah kepada orang lain. Sebagaimana anda ingin orang lain perbuat kepada anda. Treat others the way you want to be treated. Just do that one thing. Renungin dalam-dalam. Kalau gue gak suka direndahin, gue gak boleh merendahin orang lain. Kalau gue gak suka dirugikan, gue gak boleh merugikan orang lain. Kalau gue gak suka dihina, gue gak boleh ngehina orang lain. Segampang itu. Tapi ngelakuinnya gampang gak? Satu itu aja. Karena firman Tuhan berkata, Yesus yang ngomong. Satu ayat itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Treat others the way you want to be treated. Katakan kanan kirimu. Lakukan kepada orang lain seperti kamu mau diperlakukan. Yang terakhir. Tanda kedewasaan. Tanda orang yang dewasa. Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Apa sih kekhawatiran orang tua kalau ngelepas anak? Adalah kalau mereka belum cukup dewasa untuk ngerti yang baik dan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Waktu anak kita mau pergi keluar gitu. Kita worry. Paham gak dia kalau diajak temen minum minuman keras itu salah. Yang kita takutkan apa? Anak kita gak ngerti yang baik dan yang jahat. Nah tanda kedewasaan. Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5. Kita baca ayat 12 sampai 14. 321. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai pancar indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dengar baik. Orang yang gak suka makanan keras. Kotbah yang keras. Yang mendidik teguran yang keras. Gak akan dewasa. Katakan amin. Banyak orang Kristen lebih suka kotbah yang lucu-lucu. Saya pun kadang kotbah. Saya gak melucu pun orang tertawa. Bahkan ada yang bilang buhe ini lucu. Itu gak sengaja. Makanya lebih banyak marah-marah daripada lucunya katanya. Zaman sekarang di akhir zaman. Dalam 2 Timotius 4 dan yang ketiga. Dikatakan gini. Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang mulai pilih-pilih kotbah yang dia suka. Sekarang orang tinggal pencet remote TV. Ganti. Pendetanya ngomong apa? Wah ngantuk. Ganti. Pendetanya ngomong apa? Ganti. Swipe handphone. Nonton TikTok. Nonton apapun. IG. Tinggal gini kan. Sejauh jari. Pilih pengkotbah yang paling lucu. Cari yang paling seksi gitu. Masa komen ibu-ibu tuh kadang-kadang ya. Maaf gak semua ibu-ibu. Gak guna gitu menurut saya. Komentarnya gini. Bu Heni. Itu bajunya beli dimana? Misalnya. Bu Heni. Ibu kalah cantik sama pendeta itu. Katanya gitu. Gue pikir. Gue kotbah apa lu? Komennya apa gak? Gak jelas kadang-kadang. Gak apa-apa. Kalau anda tanya batik tangan pengharapan. Sebenarnya gak usah tanya. Udah gotek. Batik tangan pengharapan. Menolong anak-anak pedalaman. Orang yang belum dewasa. Gak suka kotbah yang keras. Meskipun itu tahu kebenaran. Orang yang belum dewasa. Lebih suka yang duniawi. Daripada perkara-perkara ilahi. Orang yang gak dewasa tuh gini. Tahu hal-hal duniawi tuh merusak dia. Tapi dia tetap lakukan. Contoh. Contoh ya boleh ya. Udah tahu dosa. Tapi tetap buat juga. Udah tahu merokok itu menyebabkan kanker. Tapi tetap merokok juga. Udah tahu minum-minum keras itu gak baik. Tapi tetap minum juga. Tahu gak boleh nyuri. Tapi tetap nyuri. Tahu gak boleh suap dan korupsi. Tapi tetap nyuap dan korupsi. Ini orang-orang yang gak dewasa rohani. Gina anak. Lagi. Tanda bayi rohani. Yang belum dewasa. Baperan. Mudah tersinggung. Ditegur marah. Amsal 12.16 berkata. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan. Cuma oh. Amsal 27.5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Daripada kasih yang tersembunyi. Orang itu kalau sayang. Dia pasti tegur kita. Amen. Kalau dia gak peduli. Ngapain dia ngurusin kita. Orang yang belum dewasa. Sakit hati kalau ditegur. Tapi orang yang dewasa bisa melihat teguran sebagai bentuk kebaikan. Bisa melihat teguran sebagai bentuk perhatian. Dulu saya pernah kerja. Sama Joyce Mayer Ministry. Saya punya pemimpin. Yang kalau ngomong tuh kalau negur. Keras dan pegas dan ketus. Menyungkitkan. Ibu udah bodohi juga pernah saya. Tapi saya gak sakit hati. Saya belajar dari dia. Untuk menjadi lebih baik. Saya menghargai orang yang ngedidik saya. Kenapa? Untuk sekolah masih bayar. Ini kita dididik gratis. Kita dibayar. Sama pemimpin. Ibrani 12 ad 11 itu bilang gini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita. Siapa yang kalau dimarahin tuh seneng gitu. Enggak lah. Tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Orangnya. Orang yang gak mau dididik keras gak akan dewasa. Saya bersyukur saya ketemu pemimpin yang keras. Yang ngedidik saya. Sampai saya ada hari ini. Saya bersyukur Tuhan itu kasih saya sekolahnya skala internasional. Saya pulang dari Australia ke Indonesia karena panggilan. Dan langsung di trainingnya tuh sama skala internasional gitu. Saya sebenarnya ministri. Dan disitu saya ditempa. Punya bos orang Amerika tuh gak mudah. Keras. Jam 2 pagi suruh kirim laporan harus bangun saya. Coba anda. Su gitu ya. Saya taat. Dimarahin saya diam. Saya menundukkan diri. Hari ini Tuhan promosi saya. Kami duduk ngopi jadi teman. Kemarin dia datang visit dari Amerika. Dia cari kami. Ngajak Jojo ketemu. Akhirnya kami ngopi. Di hotel tempat dia nginep. Kalau dulu saya sakit hati. Saya gak akan dipromosi. Tapi karena saya belajar dari teguran-teguran dan didikan dia. Hari ini ketika saya dipromosi Tuhan. Saya bisa duduk semeja sama orang yang pernah menjadi pendidik dalam hidup saya. Saya ngopi sama dia. Dan saya traktir dia. Karena berkat dia lah saya ada hari ini. Amen. Amsal 29 ad 1. Siapa bersih tegang leher. Walaupun telah mendapat teguran. Akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang yang ngotot gitu loh. Kalau udah ditegur masih ngotot gitu. Hati-hati. Amsal 15 ad 10. Baca sama-sama. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jangan marah kalau anda ditegur. Berubah. Belajar. Lihat teguran sebagai kebaikan untuk pertumbuhan. Kalau anda mau dewasa anda harus rendah hati untuk menerima teguran dan memperbaiki kesalahan. Saya akhiri. Tanda kedewasaan adalah tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Dan untuk belajar jadi dewasa anda harus mau rendah hati. Untuk dididik. Karena itu untuk kebaikan. Ingat tadi tanda kedewasaan yang pertama. Belajar bertanggung jawab atas hidup orang lain. Untuk belajar jadi dewasa. Anda harus keluar dari kepentingan diri sendiri. Fokus mencari keuntungan pribadi. Yang kedua. Tanda orang dewasa itu menghidupi firman. Dan untuk jadi dewasa anda harus melakukan firman. Karena anda harus bisa mengajarkan yang anda lakukan yang terakhir. Tanda kedewasaan itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Cara menjadi dewasa anda harus mau rendah hati. Menerima didik. Yang mau dewasa katakan amin. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan ini. Terus tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Didik kami Tuhan. Tegur kami. Ingatkan kami. Ajari kami. Kami mau bertumbuh. Melakukan kebenaran. Dan hidup jadi teladan. Supaya nama Tuhan dipermulia. Berdoa kasih karunia-Mu memampukan setiap kami. Apapun pergumulan umat-Mu yang datang hari ini. Tuhan Engkaulah Bapak yang baik dalam hidup mereka. Yang pasti akan menolong mereka dan mereka-mereka jalan keluar. Di dalam nama Yesus. Bukat-Mu atas setiap mereka. Mempercaya sama-sama katakan. Amen. Tuhan berkati. Happy Sunday. God bless you.